Pusat Pelatihan Pusat Pelatihan Yang merupakan divisi pelatihan bagi BNI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemajuan BNI selama ini. Namun dengan perkembangnya perusahaan BNI dengan semakin kompleksnya susunan pekerjaan di BNI, untuk itu training center BNI yang saat ini bernama divisi organizational learning perlu ditransformasikan menjadi sebuah corporate university. Di mana artinya corporate university tersebut akan membuat suatu learning journey yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daripada setiap job position tersebut. Pada bulan Juni tahun 2016, divisi ONL BNI akan ditransformasikan menjadi sebuah corporate university. Mari kita sambut kehadiran BNI Corporate University. Pusat Pelatihan Perusahaan yang kuat dan sustain untuk waktu yang lama selalu memiliki nilai budaya kerja yang kuat dan dipimpin dengan leadership yang juga kuat. Untuk itu, BNI telah mempersiapkan divisi ONL untuk bertransformasi menjadi BNI Corporate University. BNI Corporate University didesain untuk menciptakan manusia-manusia unggulan di dalam industri perbankan, di mana merupakan mitra saltegis dalam penciptaan tenaga-tenaga pimpinan untuk mendukung visi dan misi BNI ke depan. Bank negara Indonesia sangat menyedari pentingnya arti sumber daya manusia, apalagi di dalam menghadapi persaingan global, kemudian juga strategi dan pertumbuhan bisnis yang sangat menantang di masa depan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sangat kompetitif, yang sangat handal, yang sangat berkompetensi tinggi, maka didirikanlah BNI Corporate University. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada BNI Corporate University, dan mari kita bersama-sama belajar, bekerja, dan berkarir bersama BNI Corporate University. Selamat, BNI Corporate University. Musik BNI Corporate University. Sekarang kita melihat bahwa begitu banyak korporasi-korporasi besar yang membangun apa yang kita sekenal dengan shed Savior, Padahal sebelumnya korporat-korporat tersebut telah memiliki sebuah learning center atau maka yang sebelumnya mereka mempunyai yang kita sebut dengan training center. Namun bagaimana proses pengembangan sebuah korporat universiti? Apakah memang semua korporat tersebut melakukan dengan satu tahapan yang baik atau tahapan yang proper ataupun yang susu atau tidak? Karena membangun sebuah korporat universiti bukan hanya sekedar mengganti nama karena di dalamnya ada satu framework yang sedemikian rupa di mana korporat universiti ini akan menjadi satu strategic engine buat parent company-nya, bahkan korporat universiti ini one day itu akan bisa di-split menjadi satu profit center buat organisasi tersebut dan bisa mengembangkan korporat universiti tersebut untuk men-supply people ataupun talent-talent dalam industri yang mereka tekuni saat ini. Apa yang membedakan BNI Corporate Universiti dengan korporat universiti yang lain? Yang dapat dipastikan dari para orang-orang yang lulus dari BNI Corporate Universiti adalah karakter yang dibentuk oleh BNI Corporate Universiti kepada para learner-nya. Sehingga pala learner ini akan menjadi insan BNI yang memiliki kapabilitas dan juga pengetahuan yang diharapkan oleh BNI. Dengan adanya BNI Corporate Universiti, saya betul-betul memiliki harapan. Pertama, BNI Corporate Universiti mampu menciptakan lingkungan yang kondustif agar setiap pembelajar di BNI, yaitu insan-insan BNI selalu terpacu untuk meningkatkan kompetensinya. Harapan kedua, BNI Corporate Mampu membangun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah BNI Corporate Universiti mampu menjadi sumber bagi BNI untuk menjadi kaderisasi bagi pemimpin BNI di masa depan. Semoga dengan dirismikannya BNI Corpu, insan BNI dapat belajar, semakin berkembang, dan berkarir, dan semakin membantu pencapaian visi dan misi BNI secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih.